12 jenis ikan hias air tawar yang tidak mudah mati siapa nih yang di rumah nganggur atau mau pelihara ikan tapi bingung pelihara ikan apa ikan hias biasanya berada di lautan bebas jika tidak berada di air laut maka ikan hias akan mati namun anda dapat memelihara ikan hias yang tidak kalah cantik cukup dengan air tawar loh simak yuk 12 jenis ikan hias air tawar yang tidak mudah mati ikan cupang ikan hias satu ini tentu sudah tak asing dilihat ya ikan cupang memiliki beragam warna dan bentuk yang sangat menarik perawatan ikan ini pun cukup mudah hanya tempatkan ke dalam botol yang diisi air maka ikan tetap dapat hidup namun ikan ini memiliki sifat agresif sehingga tidak ia dapat digabung dengan ikan lainnya ikan botia ikan botia termasuk ikan nocturnal karena aktif di malam hari dan ikan ini adalah ikan yang paling banyak diburu para pecinta ikan hias untuk menghiasi akuarium mereka terdapat beberapa jenis ikan hias botia yang menjadi primadona diantaranya ikan botia macan ikan botia badut dan ikan botia India ikan koi tidak asing lagi ya sobat zona ikan dengan ikan yang satu ini ikan koi memiliki ciri khas perut buncit dan warna yang cerah dan beragam biasanya ikan ini ditempatkan di dalam kolam ikan hal ini dikarenakan ikan ini membutuhkan spes yang cukup lebar semakin besar dan semakin bagus warna ikan maka semakin mahal juga harganya ikan black ghost lagi-lagi ikan yang berasal dari Amazon yaitu black ghost memiliki warna yang hitam dan bentuknya yang pipi serta sirip panjang membuat ikan ini dijuluki sebagai black ghost ikan ini suka memakan jentik nyamuk dan serangga air kecil atau pelet perawatannya pun cukup mudah ikan lohan ikan dengan ciri khas kepala yang menonjol ini sangat terkenal di berbagai kalangan di Indonesia ikan lohan menjadi salah satu jenis ikan air tawar yang banyak diminati para kolektor ikan bentuknya yang unik dengan warna yang indah menjadikan ikan lohan sebagai simbol keberuntungan harga ikan ini juga cukup mahal ikan manfis jenis ikan hias ini sangat mudah dipelihara karena dapat dicampur dengan jenis ikan hias lainnya dalam satu akuarium memiliki ciri-ciri badan yang pipih dan sirip yang memanjang serta memiliki banyak pilihan ikan warna membuat ikan ini cocok sebagai penghias akuarium anda harganya untuk ikan manfis ini juga relatif murah ikan swartail ikan swartail memiliki tubuh yang berujung runcing seperti pedang maka tidak aneh jika ikan ini disebut sebagai ikan pedang namun bagian runcing seperti pedang ikan tersebut hanya ada pada jantan ikan lemon dari warnanya saja pasti sobat zona ikan sudah tahu nih mengapa dinamai dengan ikan lemon yaps hal ini dikarenakan warnanya yang seperti lemon ikan ini memiliki daya tahan yang cukup kuat namun ikan lemon termasuk ikan yang agresif sehingga sulit digabungkan dengan ikan jenis lainnya dalam satu akuarium ikan gupi ikan gapi termasuk salah satu ikan ikan hias yang mudah dipelihara dan harganya juga relatif murah ikan ini memiliki ukuran kurang lebih 2,5 sampai 5 cm serta memiliki sirip yang cantik dengan berbagai motif warna yang menarik perhatian jika ikan gapi merasa nyaman dengan lingkungannya maka ia mudah berkembang biak ikan neon tetra dengan nama latin paraceirodon inesi ikan neon tetra menjadi pilihan pelengkap ikan hias air tawar yang ada di akuarium jenis ikan ini tergolong dalam kelompok ikan cardinal fish atau ikan air tawar yang membentuk skuling atau gerombolan sisik dalam neon tetra mempunyai zat bioluminescent yang artinya bisa mengeluarkan cahaya ikan molly ikan molly memiliki warna yang cantik mudah dirawat dan jinak memiliki bentuk yang kecil gemuk dan beragam warna menarik sehingga cocok jika dipelihara di dalam akuarium bersama ikan-ikan kecil lainnya meski tak ada alat pompa oksigen di dalam akuarium ikan ini juga mampu bertahan hidup ikan pelati sekilas ikan pelati memiliki bentuk yang mirip dengan ikan molly hanya saja warna ikan pleti lebih mencolok ikan pleti memiliki berbagai jenis yang menarik perawatan ikan ini cukup mudah warnanya yang mencolok dan menjinak sehingga cocok dipelihara oleh pemula itulah 12 jenis ikan air tawar di atas termasuk ke dalam ikan air tawar yang tidak mudah mati hal ini dikarenakan perawatan terhadap ikan tersebut tidak membutuhkan perawatan khusus sehingga ikan-ikan di atas tidak mudah mati demikian ulasan dari zona ikan semoga dapat menambah wawasan kita tentang ikan hias air tawar selamat menikmati